Sampai sekarang saya hidup dari bola, sampai sekarang, detik ini Berarti 50 tahun lebih Selamat sore kawan-kawan, kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola Selamat datang kembali di kanal Youtube Oma Balbalan, bersama saya Miftakul Fahamsa Suri ini saya main ke Stadion Diponegoro Stadion kebanggaannya masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Semarang khususnya Sebelum jati diri Nah, sore ini saya bertemu dengan Profesor Sepak Bula Legendanya Semarang ini, Om Sartono Anwar Selamat sore Om Selamat sore juga Bagaimana kabarnya Om? Kabar sangat baik, sehat walafiat, yang terpenting itu saat ini Kelihatan masih seger buker, umur berapa Om sekarang? 74 74, tapi masih seger Ya mungkin karena tiap hari di lapangan terus Oh iya 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 Dan itu harus di lapangan terus Dan ada rahasia yang lain? Minum air putih atau? Ya minum air putih, tidur bagus Makanya masih tetap seger, buker seperti sekarang Nah kalau bicara Om Sartono ini sebenarnya ada Satu yang sangat lega Cuma nggak dipakai hari ini Oh ada di tas? Topi pad Ada di tas? Hmm Itu Kenapa sangat Senang sekali pakai topi pad? Itu saya Saya Kalau dengan Kata-katanya teman-teman Wah Helmut Skun katanya Hehehe Saya pikir-pikir saya nggak 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 tiru-tiru dia Memang saya Harus ada ciri khusus untuk Masalah topi Hmm Kan topi yang biasa dipakai kan topi Biasa ya Iya Yang biasa ya Nah ini topi Bareta Bareta Itu sejakkah Bandung pakai itu? Ya sejak mulai melatih di PSS PSS waktu itu kan tidak hanya 87 Mulai 82 Hmm Itu pertama memakainya? Mulai pertama Punya berapa koleksi? Ada sekitar 7 ya Hmm Itu kan ngelatih nih Om Ngelatih ini kan timnya gonta ganti kan Iya Banyak tim Apa topinya itu juga menyesuaikan warna timnya? Menyesuaikan 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 Berarti Setiap Misal pegang PSS Nyari biru Nanti Arseto Nyari merah Merah atau Biru muda Kemudian Bojonegoro Iya Nyari oran Oran Itu berarti begitu datang langsung Nyari topi? Iya Harus itu Ada satu momen kalo soal topi ini Kalo tidak salah itu waktu PSS main di Yogyakarta Topinya hilang Oh inget ya loh kok bisa Iya 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 Kok bisa tau bisa inget saya Wah ini hebat Saya cari-cari referensinya dulu Itu ceritanya gimana Om? Main di Jogja Terus pulang Topi yang paling saya senang itu Biru muda Biru laut itu biru muda Tertinggal di Jogja Saya tanya ke reception Gak ada Gak ada topi Mungkin ya diambil petugas Non Sewu Iya Itu berarti Sangat kecewa ketika kehilang Sangat kecewa Topi paling disayang Iya Dapatnya dari mana topi itu dulu? Gak salah Di Semarang Saya beli di Semarang ya Birunya biru bagus Biru Kayak ini Kostumnya Persella Atau Manchester City Ya Manchester City Ya Manchester City Betul-betul Warna-warna itu ya Hmm Warna itu Karena favoritnya biru muda ya Biru muda Kalau Adanya biru tua ya Udah kita pakai biru tua Hehehehe Nah kalau ngomong Ini ngomong sepak bola ini Om Sartono ini Kalau Yang pernah saya baca Mengenal sepak bola dari Ayah ya Betul Dulu mantan pemain beliau Ayah saya itu Masuk polisi Jadi polisi Di seksi Seksi dua Seksi dua Terus Jelas di polisi ada Persatuan sepak bolanya Hmm Beliau ikut Main Main Saya sering diajak Beliau main saya nonton Beliau main saya nonton Beliau main saya nonton Sampai pernah sekali Kok gak pulang Saya gak ikut nonton Kok gak pulang pulang Ayah saya Pulang pulang itu disininya Plesteran Bolong Salto kena Jidatnya kena Pol emie ấy Dan setelah itu Saya Termotivasi oleh ayah saya Saya ikut Main Di S3 awalnya Klub Saya S3 Di lapangan sebelah ini Sedul tginний Dekat, di S3 mulai dari kecil, dulu namanya anak gawang, sekarang namanya SSB, dulu namanya anak gawang Dari situlah awal saya menekuni sepak bola Tapi kalau dari sisi pemain nggak seberapa mentereng namanya Betul, saya pernah seleksi PSSI tapi nggak pernah pilih, kalah saingan Tapi di posisi pelatih sangat terkenal ini Ya lumayan lah Tono Anwar itu terkenal banget ini Lumayan gitu aja Om kalau nggak salah itu kan, ya seperti saya bilang tadi waktu jadi pemain nggak mentereng Tapi akhirnya kan pensiun dan masuk Pertamina kan Kenapa kok tiba-tiba nggak lanjut di Pertamina itu Masuk Pertamina, saya dipanggil ikut kurven menjadi asisten pelatih Dideklat salah tiga pemainnya Hadi Ismanto CS itu Ya Nah saya dipanggil, saya mau oleh Pertamina disuruh memilih melatih atau kerja di Pertamina Disuruh mikir dulu, saya nggak usah mikir, saya langsung putuskan sepak bola Kenapa? Ya sepak bola, pokoknya sepak bola Apapun resikonya pokoknya sepak bola Karena memang waktu itu juga sudah yakin bahwa sepak bola bisa jadi sumber penghidupan Saya yakin, sampai sekarang saya hidup dari bola Sampai sekarang Tetik ini Berarti 50 tahun Lebih Nah ini Meskipun kondisinya Kalau boleh dibilang ini seperti kawasan ya om Mencintai sepak bola Indonesia meski kusut Meskipun sekusut apapun tetap sangat cinta ya Nah om, setelah dari Dideklat itu kan ke PSJ Semarang ya Menemukan, seperti om Sartono tadi bilang mulai 82 Menemukan, apa ya Semarang ini menurut saya ini salah satu kota besar tapi Sepak bolanya nggak bisa Nggak bisa ngimbangi Surabaya, Bandung Orang bisa berkembang Nah di tangan om Sartono itu Menemukan titiknya PSJS juara pertama kali di Indonesia Tahun kompetisi 86-87 itu ya Kalau dari sisi materi om ya Kalau Persebaya waktu itu Ya pemainnya Top-top lah ya Dari belakang ada Putu Yase Ada Subodro Ya ada Ada Subangkit Raibawa Haro Muharrom Sam Sularibin Mustaqi Budi Yohannes Ya Di Bandung ada Ajat Ada Yusuf Bakhtiar Yang lainnya Semarang itu kan yang paling terkenal cuma Ribut Wahidi Nah Apa yang sebenarnya dilakukan Om Sartono terhadap tim ini Begini ceritanya begini Tidak lepas daripada materi pemain Satu tim Ya Yang Berjasa Untuk materi pemain adalah Pertamina Pertamina Instrucikan kepada pelatih Sutadi C Sutadi Almarhum Untuk mencari pemain Maka dapat Maka dapat Ribut Sudaryanto Jogja Yanceh Fredi Kasihah Sudaryanto Banyak Banyak Semua dari luar semua Yuli Setia Budi Roh Hadi Itu dari Magilang Semua Artinya pemain-pemain dari luar semua Itu atas kerjasama Teman saya C Sutadi Saya nilai Beliau berjasa Bersama Pertamina Untuk menambah Pemain-pemain yang berkualitas Sehingga setelah itu Kita latih Setahun dua tahun Bisa Mulai berbicara Dan akhirnya Juara itu Iya Itu proses Latihan Terus Apa ya Penggemblengan mentalnya Yang dilakukan Om Sertono Apa Saya Tidak ada kompromi Dengan pemain Tidak Ada Anak Mas Sangat disiplin Saya larang pemain merokok Tidak ada merokok Saya Bekerja dengan kerja keras Dengan kata-kata yang keras Bahkan Dengan kata-kata yang kasar dan jorok Ke pemain Ngumpat gini Betul Yang gak bener Yang terlambat datang Pasti dihukum Sesuai dengan pelatih fisik saya Yang namanya Pak Supriyadi Tidak ada istilah diskon Latihan fisik Jadi dengan dasar ini Dimana Saya punya Taktik strategi Saya perlu pemain yang Memiliki fisik kuat Kebetulan Eryono Kasia fisiknya Wah Sangat berkualitas Yance juga Yuli juga Di tengah juga Ada Amat Muahria Sesuai Rianto Fisiknya kuat-kuat Dari Rianto juga Bisa mengatur Permainan tim Ada Ribut Budiwayono Dan sebagainya Mereka sangat Berkualitas Yang heran saya Sampai sekarang Saya selalu Bertindak keras Saya katakan pada mereka Saya ingin jadi Manusia normal Bisa ketawa Bisa nangis Bisa marah Jadi kalau gak bener Saya harus marah Kalau tidak marah Saya bukan seorang pelatih Melatih di Indonesia itu Kudu cerewet Kudu gampang lesu Dan harus memberi contoh Yang benar Contoh yang benar Ini yang paling Biasanya Teman-teman kesulitan Jadi atas dasar itu Kita bekerja sama Dengan mereka Ini tadi saya katakan Saya heran Mereka saya maki Cukimai Jancuk Macem-macem Jorok-jorok sekali Tapi masih Masih Hormat Itu yang saya heran Kalau gak hormat Mereka tidak mau Menjalankan instruksi Makanya itu juara Dan itu Saya juga Menekankan pada Teman-teman bartawan Dan pemain Kalau kamu Sukses Saya numpang ke mukten Kalau kamu gagal Saya Yang gagal Bukan kalian Itu Yang saya pernah denger Proses latihannya juga Enggak Artinya Enggak Enggak normal kan Kalau di Indonesia itu kan Biasanya Sehari dua kali Bahkan Sehari sekali Waktu PSIS Semarang itu Latihannya tiga kali Pagi Pagi sore malam Pernah juga Betul Itu karena untuk Ya biar bisa mengimbangi yang lainnya Betul Betul Nah Ini juga ada titik Setelah Juara itu om ya Kalau Musim berikutnya Musim 87 88 itu kan sebenarnya PSIS juga Punya peluang besar Sebenarnya Naik Lagi untuk Mempertahankan Gelar juara Tapi Enggak enak Sepak bola gajah di Surabaya itu Waktu itu Yang dirasakan Om Sartono ketika tahu Persibaya Ngalah 0-12 di Surabaya Dari Persibura itu Habau Dan untuk menguatkan Hatinya teman-teman pemain itu Apa yang dilakukan Ya saya Saya kata kepada mereka itu Hak-hak mereka Yang mau main bagaimana Hak-hak mereka Kita tidak perlu Marah Enggak perlu emosi Yang terpenting Kita PSIS Berbuat jujur Salah besar Kalau Persibaya Menuduh kita Kita main sabun Terhadap Makassar Salah besar Hmm Itu yang musim sebelumnya Itu ya Yang dikira Waktu main di Stadion Diponegorin Yang dikira Teman-teman pemain Persibaya Ngira bahwa Dikerjai oleh PSIS Itu sebenarnya enggak Enggak betul Tidak betul Tidak mungkin saya berbuat Demikian Hmm Termasuk ini Kalau saya berbuat demikian Saya berarti Menghianati Profesi saya Daripada demikian Saya sekalian aja Main-main swap Terus Hmm ya Termasuk yang di Yang dicurugai Dulu kan Pemain belakangnya Yang diganti Itu ya Ada pemain ganti Dan melakukan goal Bunuh diri Ceritanya gimana Itu Ya itu di sebelah sana Di sebelah sana Diserang Dia memang Pemain cadangan yang Ya skill-nya Sangat minim Sehingga dia terjadi Dia bunuh diri Bunuh diri di sana Hmm Itu yang di Pergerakan mereka Bahwa kita main sabun Betul tidak ada sama sekali Demi Allah Tidak ada Tidak mungkin Saya menyuruh mereka main Dan tidak ada anak buah saya Main sabun Tidak ada Nah ini Ini juga yang menarik Kalau soal Keteguhan Hatinya Om Sartoni Yang saya ingat Karena perjalanan Berikutnya kan Om Sartoni ini Melatih banyak klub Ya Ada Arsitu Asabab Petru Ya Dan Yang fenomenal ini Persibu Bojonegoro Persibu ini kan secara kota Enggak besar Ya Dan Waktu itu Divisi utama 2010 Om ya Ya Divisi utama 2010 itu Se Yang dilakukan PS Persibu Bojonegoro Seperti melawan Kemustahilan Karena kan Delapan besar Kalau enggak salah Di Si Doarjo itu dikerjai Habis-habisan Ya Final ketemu Deltra juga Dikerjai Saya juga pengen tahu Apa yang dilakukan Om Sartono Kepada pemain waktu itu Yang Sehingga Yusrah Meskipun sana Diatur Ada mafia Kita jalan Dan Akhirnya Juara Persibu itu Ya Kami Tanamkan ke pemain Terutama Terutama Secara Religious Ya Kita lebih Mendekat Ke Yang Maha Kuasa Supaya kita Dijaga Dilindungi Mendapatkan Keberhasilan Dan Kami juga Enggak habis pikir itu Pemain-pemain itu Kelasnya Sangat Ya Bukannya sangat Artinya Tidak begitu Istimewa Cik Kelasnya pemain Ada Charles itu Adiknya Rocky Putirai Ada Irfan Ya Terus Jajang Samsul Arif Masih ada Waktu itu Kita punya Pemain yang sangat Menolong Heri Prasetyo Pinjaga Gawang Itu yang sangat Menolong Itu Ya begitulah Keadaan Kondisinya Dan pengurus juga Pada saat itu Menunjang sekali Untuk kita Sukses Itu kan sempat Marah-marah kan Sama kepemimpinan Masih sampai disangsi Kalau gak salah Itu memang Waktu itu Om Sartono Lihat bahwa Ini benar-benar dikerjain Iya Saya yakin sekali Itu yang saya yakin sekali Sampai saya Kalau saya berbuat lagi Saya diskors Ya Kalau begitu Ya saya hati-hati Ya Saya gak akan Berbuat lagi Supaya gak diskors Tapi di Partai final itu Ada omongan Khusus gak Buat pemain Karena ya Setelah yang di Si Doarjo dikerjain itu kan Dia lala Finalnya Lawan Deltras Yang waktu itu Umum sekali Ada orang dibaliknya Deltras lah Ada Apa ya Pesan-pesan khusus gak Waktu itu Ke pemain itu Ada ya Ya selalu kita Kerja keras Disiplin kuat Yang memohon pada Yang Maha kuasa Untuk memberikan kekuatan pada kita semua Itu kalau gak salah Lawan Deltras ya Iya Penalti-penaltian ya Iya Kena penalti kalau gak salah Itu penaltinya Bisa Dapat dikatakan Anah itu Penaltinya bisa Datang Bolanya datang ke keeper Seakan-akan gak Gak masuk akal Kita menang penalti ya Kalau gak salah ya Iya Sempat kan kena Apa Kena Ada goal yang Dia nulir itu Iya Jadi itu Keajaiban Bener-bener keajaiban Melawan kemustahilan Betul Betul Ya itu kan kebesaran Kesti Allah Yang di atas Memberikan yang terbaik Untuk Kita Persibu Tapi sayang Setelah itu Dapat dikatakan Usaha yang sia-sia Karena Persibu gak bisa terus Di ISL Iya IPL Pak IPL Masalah IPL Habis itu terus Persibu Malah Hilang sekarang Ya kena skor sih Nah Ya Om Ya Yang menarik juga dari Om Sartono ini Menurut saya ini Selain di Arseto Sulu itu Om Sartono tidak pernah Satu tim sama Nova Arianto Ini kan Nova ini anaknya Om Sartono nih Sekarang jadi Asisten Pelatih tim nasional Nah Itu kenapa om Apa memang ada kesepakatan Va Kok gak satu tim Karena aku Mbak Itu yang Begini Kami ikut Saya Ke Solo dulu Main di Solo Setahun aja Kot Solo Masih main striker ya Iya Main striker Main Baik Tidak Baik Kalau tidak baik Penonton kakaan Wah sadis 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 sekali Sudah cukup setahun Kamu Terbang sendiri Ya ke Persibaya Ya Ke Persibandung Persibandung Terus ke Berapa Di Bandung itu ada apa Terus Ada klub baru Apa di Bandung Ada klub baru itu Pelita Bukan Pelita Pelita Bandung Raya Ya Bandung Raya Bandung Raya Bandung Raya Bandung Raya Bandung Raya Ya Misalnya juga pernah Terus dia Bisa berkembang Insya Allah Bisa Baik Sampai Sekarang Hmm Ya Cukup Waktu hanya di RC itu Awal-awal itu aja ya Karena Omongannya penonton Terlalu Terlalu Enggak mengenakan Menvonis yang tidak Tidak dilakukan Iya Hmm Itu Ini tahu jawabannya Kenapa Om Sartono ngelatih Di banyak tim Tapi Enggak pernah ada Novarian Di situ Nah Aktifitas sekarang Apa Om? Melatih Usia muda Di Tugu Muda SSB Tugu Muda ya Ya Putra Dan Putri Oh Putri juga ya Putri juga Putri Kami punya Seswi 22 Hmm Selain itu Oh iya Tadi Saya janjanya Di Stadion Diponegoro Om Sartono Buka Mau buka Kios ini Iya Sudah punya Tinggal tunggu Anu Kanovi yang di depan Ada Kanovi MMT sudah ada Tinggal dipasang Bakso Malang Oh Barukah Kenapa kok Bakso nya Malang Ya Memang saya tertarik Karena Lebih enak ya Hmm Lebih enak Nah om Terakhir ini om Harapannya untuk Sepak bola Semarang sendiri Karena Ya seperti yang Sempet saya bilang tadi Semarang ini kota besar Tapi secara Kontiunitasnya Timnya itu Enggak bisa seperti Kota-kota besar yang lainnya Seperti Surabaya Bandung Eh Atau Jakarta Nah Apa yang harus dilakukan Semarang Saat ini Semarang Berusaha Sedang berusaha keras Untuk menaikkan Derajatnya Ya Divisi Liga 1 Tapi juga harus Di grup atas lah Tidak grup tengah Tidak grup bawah Iya Dan tampaknya masih kesulitan Karena Masalah biaya Hmm Masalah biaya Baru ada support dari Banyak pihak ini Banyak pihak Betul Kalau soal talenta sebenarnya Semarang itu gimana om Ya Sedikit ya Hmm Sedikit Banyak Malah pemainnya banyak yang datang dari luar Gitu Nah Ini kawan-kawan obrolan bareng Om Sartono Semoga bisa Jadi Nostalgia Bagi Penggemar sepakbola Indonesia Dimanapun yang Awas dimanapun berada Karena Cukup lama Enggak Muncul lagi di Tataranata sini Terakhir di Persibat Batang itu om ya Enggak Ke Bumen Oh Ke Bumen Dari Batang itu ke Ke Bumen Enggak Batang gak jadi Masuk Ke Bumen Hmm Itulah Ini kawan-kawan Itu dulu obrolan kali ini Kalau mau menikmati obrolan sepakbola Tetap disini di Oma Balbalan Selamat sore Dan Terima kasih om Sartono Atas waktunya Terima kasih 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 atas waktunya